Entah apa alasan Dewi Persik menyembunyikan pernikahannya. Seperti diwartakan, biduan dangdut ini melepas masa janda tanggal 10 September lalu. Ia disunting Aang Anggawijaya, road manajernya sendiri. Pernikahan yang ketiga baginya dilangsungkan di kampung halaman orang tua, kecamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur. Meski pernikahan adalah kabar bahagia, DP justru menghindar membicarakan. Tak ada penjelasan memadai saat media meminta keterangan. Nanti kita kasih tahu itu sudah ada polisinya soalnya. Mas, aku soalnya sudah dikontrakan untuk besok aku ngomong. Jadi aku nggak bisa ngomong sekarang. Ya? Sikap aneh dan menghindarnya justru memunculkan pertanyaan. Apakah pernikahan itu sekedar sandiwara dan kamufla sebelakang? Beda Dewi Persik, beda pula Rosa. Jika DP sudah mengambil sikap untuk mengakhiri masa janda, Rosa belum juga bergeming. Tahun depan, sudah 8 tahun ia berstatus single parent, pasca bercerai dengan Yoyo tahun 2009. Penyanyi asal Sumedang ini memang seperti trauma. Terbukti, hingga kini ia belum pernah lagi menjalin hubungan asmara yang serius. Ada memang Afgan yang selalu dikait-kaitkan. Namun kebenaran hubungan mereka masih dipertanyakan. Kita lihat nanti aja. Teman-teman palingan mau pada datang, tapi ada deh. Pastinya adalah seseorang. Seseorang ya. Spesial lah pasti. Udah. Kali hadit ya. Udah aku sekarang malah tau kali tanya. Kebahagiaannya seperti tak kurang. Apalagi dari Ski Langit Ramadan, anak buah cinta dengan Yoyo yang sudah bertumbuh besar. Meski begitu, tak pernah sekalipun ia mengenalkan laki-laki pengganti ayah bagi anaknya itu. Duh ayah baru. Hei, kado kali ya. Bila tiba waktunya, Rosa meyakini sang anak akan menerima keadaan. Terpenting calon suaminya menerima dan menyayangi diri dan anaknya. Kalau Rizky mah suka-suka aja dia mah ya sama apa juga dia mah oh-oh aja happy-happy. Dia anaknya yang senang-senang aja gitu, gak repot. Tapi ya itu dia kan ini pernikahan yang kedua ya buat aku. Jadi pastinya udah bukan mikirnya, bukan oh si ini seren, si ini cakep, si ini pinter, si ini udah gak gitu lagi lah pastinya. Bener-bener aku berpasrah sama yang di atas aja. Siapapun yang jodoh aku nanti mudah-mudahan bisa sampai selamanya dan juga bisa saling sayang sampai kapan. Bukan hanya Afgan, beberapa hari belakangan Rosa yang tengah bersiap menghelat konser Tunggal di Singapura dikabarkan sedang dekat dengan seorang pengusaha. Dan seperti yang sudah-sudah, pelantun Tegar menjawab dengan diplomatis. Oh enggak, enggak, enggak. Saya gak punya cerita apapun tentang itu. Ya kalau jodohnya ya pasti diterima aja.